Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Welcome back to my channel lagi, Iwan Project ID Biasa sih, yang kedua kali ini kita akan bahas tentang trailer yang sudah muncul di mini-seri Love Story The Series Gak usah banyak cincong, langsung aja kita masuk ke trailer analisanya Dan di adegan pertama kita diperlihatkan bahwa Ken mengunjungi kampus Maudie Yaitu Universitas Bina Bangsa guys, bersama Reza, Mila, dan juga Nadine Nadine ini sebenarnya masalah sih, tapi isokilah gak apa-apa, ikut aja Seperti biasalah, pasti Reno juga pasti mengetahui hal itu Karena secara Reno ini kan psikopat yang suka nguntit guys Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Ken dan Maudie sedang asik makan berdua Di sebuah kantin sih, kemungkinan sih kantin di kampusnya Maudie yang baru Dan mungkin juga para Candy Lovers bakal seneng sih ngelihat adegan ini Karena dimana mereka berdua ini saling bucin dan momen-momen uhulah romantis-romantis ala lucu-lucu gitu Dan kemudian scene pun berganti guys Menurut pediksinimin sih, kemungkinan pas pulang dari kampus Maudie Ken dan Reza ini terpisah guys, dimana Reza diantar pulang oleh Mila Sementara Ken mengantar pulang Nadine Dan hal ini pasti juga diketahui oleh Reno ya Secara dia ini selalu mengikuti gerak-gerik Nadine guys Setelah mengantarkan pulang, bukannya langsung pulang Tapi Ken ini malah ngobrol dulu dengan Nadine Gak tau kemungkinan kejadiannya sih di taman atau semacamnya Bisa juga sih di depan rumah Tante Dinda Tentu saja hal ini membuat Reno sangat cemburu Dan tau sendirilah kalau Reno cemburu itu bisa sangat berbahaya Kemudian adegan selanjutnya diperlihatkan dimana Reno yang menyerang terang-terangan Ken secara langsung Kemungkinan sih kejadiannya sewaktu Ken akan pulang setelah mengantarkan Nadine Terjadi perkelahian ya guys Emang sih disini terlihat Ken itu terkena beberapa pukulan Beberapa kali Ya secara fisik Ken emang ini belum sembuh total ya Tapi kelihatannya Ken sih bisa mengatasi semua ini Dan tidak menutup kemungkinan keesokan paginya Ken itu pasti bercerita kepada Nadine dan keluarganya terutama Dimana dia diserang lagi oleh seorang yang tak dikenal Memakai mobil sport warna kuning Sepulang dari mengantar Nadine Pasti Nadine akan langsung berpikir ke arah Reno ya Jadi tidak menutup kemungkinan jika besok atau kejadian nanti malam Nadine ini akan marah besar kepada Reno Tetapi kita tau lah Reno itu gak akan sembuh Bahkan dia akan malah makin menjadi Secara dia ini orang sudah rada gak waras ya guys Dia akan terus melakukan teror-teror dan teror Gak cuman untuk Ken sih dan keluarganya Tetapi teror ini juga sampai berimbas ke Maudie Kemudian scene selanjutnya diperlihatkan ada adegan dimana Kebersamaan Ken dengan Nadine ternyata sempat difoto oleh Reno Dan entah bagaimana caranya foto itu bisa sampai ke rumah Mama Anita Dan Mama Anita sendiri yang menyerahkan foto tersebut kepada Maudie Mungkin si Reno ini mengantarkannya langsung kepada security Dan berpura-pura bahwa ini adalah paket untuk Maudie Dari sini kita semua sebenarnya udah males ya guys Melihat Ken dan Maudie ini hubungannya selalu diubek-ubek Dari Tante Dinda, Mama Anita, Rama dan sekarang pun Reno ikut-ikutan Dan Mama Anita menunjukkan foto itu kepada Maudie Ya semoga aja ya Maudie bukan seorang penyemburu yang berat Karena dulu juga Ken terus bersabar ketika Maudie benar-benar mau dijodohkan Ditunangkan bahkan sudah pacaran dengan Rama Semoga Maudie sih bisa sesabar Ken dulu ya guys Menghadapi cobaan ini Dan semoga Ken bisa jaga jarak dengan Nadine ya guys Karena sekarang udah ada mata-mata yang mungkin membantu Mama Anita Untuk menjauhkan Ken dari Maudie Yang mungkin membantu secara tidak langsung sih Tetapi jelas-jelas Reno ini ingin menghancurkan hubungan antara Ken dan Maudie Menurut Mimin sih agak aneh ya Sebenarnya kalau memang dia cinta sama Nadine Tentu saja Reno ini harusnya bantu Ken supaya bersatu dengan Maudie Supaya Nadine gak ada yang ganggu Supaya dia bisa balik lagi sama Nadine Nah kok ini malah dihancurkan ya Ya tapi begitulah film, gimana lagi? Oke begitu aja ya guys prediksi dari Mimin Kelihatannya sih nanti malam ini harusnya wajib nonton sih Karena bakal seru Karena bakal ada fight antara Reno dan Ken Oke demikian prediksi dan analisanya dari Iwan Project ID Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata atau perbedaan dengan tayangan aslinya nanti malam Karena semuanya hanya bersifat prediksi dan analisa Sekian dari Iwan Project ID Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh